Halo semuanya, nah di video kali ini kita akan membahas fitur tersembunyi yang bisa teman-teman lakukan pada HP Infinix Jadi buat teman-teman yang pengguna Infinix, disini saya akan berbagi ada beberapa mungkin fitur yang jarang-jarang teman ketahui ataupun fitur rahasia Oke, simak terus video ini ya teman-teman ya Berikutnya disini teman-teman ya, kalau kita ini, kita scroll kayak gini Disini memang tampilannya nampak biasa aja, tetapi ada yang satu saya agak ngeh ya Kalau di HP Infinix ternyata bisa juga seperti ini Kita tekan di bagian sini, sorry, di sana, disini Nah ini, teman-teman ingat nggak, ini meniru, bukan meniru sih, ini terinspirasi dari apa nih teman-teman Tuh, kita bisa set-set-set-in kayak gini, tuh Nah kita tekan, nah kita geser-geser kayak gini Tuh, GGWebret ya Ini mengingatkan saya satu brand yang besar itu ya teman-teman ya Jadi bisa teman-teman coba juga fitur tersembunyi seperti ini Berikutnya disini teman-teman ya, kalau ada panggilan masuk Bakal, HP kita bakalan berkedip Jadi kalau untuk di HP baru, itu biasanya belum disetting Jadi disini teman-teman bisa mengaktifkan Jadi teman-teman, kalau ingin HP-nya berkedip Saat teleponan masuk, caranya teman-teman pergi ke ini Kepet panggilan, tekan di bagian sini ya, pengaturan Kemudian teman-teman pergi ke bagian Sorry disini ya, tekan ini Berkedip untuk panggilan Lampu terus memperingat saat terkunci Ini bisa teman-teman aktifkan ya Nah kalau teman-teman terganggu ya, ini dimatikan aja ya teman-teman ya Jadi seperti itu ya Berikutnya disini yang menurut saya fitur tersembunyi Yaitu kita bisa merekam panggilan langsung ya teman-teman ya Jadi kalau kita ada saat teleponan Kita bisa langsung merekam hasil teleponan kita tersebut Jadi caranya teman-teman pergi ke bagian panggilan kayak gini Tekan di pengaturan Kemudian Di bagian sini kita cari yang ini ya Rekam otomatis panggilan Nah ini bisa kita aktifkan Jadi kalau saat kita teleponan itu sudah otomatis dia terekam ya teman-teman ya Jadi caranya seperti itu Berikutnya disini ada fitur tersembunyi juga Teman-teman buka saja di pengaturan Nah untuk di HP Infinix kita pergi ke fitur spesial Disini ada yang namanya fitur Magic Ring Ini juga andalan HP Infinix ya Disini kita aktifkan Magic Ring Bisa teman-teman lihat disini Pemindai wajah Panggilan latar belakang Animasi pengisian daya Saya rasa ini teman-teman paham ya Pengingat penyelesaian pengisian daya Dan juga pengingat baterai rendah Ini bisa juga teman-teman aktifkan yang namanya Magic Ring pada HP Infinix yang ini ya teman-teman ya Jadi seperti itu ya silahkan teman-teman coba Berikutnya ini Ada fitur tersembunyi menurut saya yang oke juga Teman-teman pergi ke pengaturan Teman-teman pergi ke bagian sistem Pilih opsi pengembang Kalau belum ada opsi pengembang diaktifkan terlebih dahulu ya Videonya sudah pernah saya bahas teman-teman cari saja Di bagian opsi pengembang teman-teman cari layanan yang sedang berjalan Nah seperti ini ya Kita lihat di sistem ini yang RAM kita Aplikasi dan juga yang gratis 1,9 Di sini fungsinya kita akan Berhentikan saja aplikasi yang menurut kita tidak penting Jadi kalau kita bermain game Jadi lebih lancar ya dia tidak berat Misalnya kayak gini pembaruan aplikasi ini kita berhentikan Misalnya ini Sorry salah tekan tadi ya Kita pergi lagi ke sini Kemudian di sini kita lihat ini ya Lihat proses di chance Nah misalnya kayak gini Infinite ID ini kita berhenti Nah ini Google Chrome lumayan besar ya Nah jadi di sini teman-teman cari saja yang kira-kira menurut teman yang tidak penting Ini proses di latar belakang ya Jadi kalau dia berjalan terus ini pasti berat HP kita teman-teman Nah kayak gini Jadi ini juga Nah kan Dalam chance sekarang sudah berkurang dan Gratis kita juga lebih itu ya Jadi di sini bisa teman-teman lakukan ya Kalau merasa HP Infinite nya terasa berat ya teman-teman ya Oke bisa teman-teman terapkan Nah di sini Kalau kita pergi ke HP Infinite Mini ya Di sini teman-teman Bisa membuka center itu di bagian belakang kayak gini Ataupun di sini teman-teman tekan yang kayak ada tanda panah ke bawah Nanti akan muncul Di sini ada lampu depan tuh Bagi white print anjay Kemudian juga bisa lampu 360 kayak gini Depan belakang Nah ini depan Sama belakang nyala secara bersamaan Ataupun cuma belakang aja juga bisa kayak gini ya teman-teman ya Set GG white print Jadi di sini teman-teman sesuaikan aja ya Jadi untuk di Fitur tersembunyi itu di lampu ini ya teman-teman ya Keren ya Nah di sini teman-teman bisa untuk Lebih memaksimalkan HP Infinite Supaya lebih kencang Untuk refresh rate layarnya Teman-teman pergi saja ke pengaturan Nah di sini teman-teman pergi saja ke bagian layar dan kecerahan Kemudian teman-teman bisa mengatur rasio penyegaran layar Di sini HP Infinite ini sudah support 90Hz ya Jadi kita pakai 90Hz itu Terasa lebih kencang dan lebih maksimal ya teman-teman ya Jadi untuk Caranya seperti itu ya Kalau teman-teman ingin yang otomatis juga bisa Kalau kayak bawaan pabrik itu Menggunakan yang otomatis ini ya Yang otomatis Ataupun 60Hz Ataupun 90Hz Itu tergantung teman-teman aja yang ingin menggunakan yang mana Oke silahkan teman-teman Coba aja Terima kasih telah menonton